Intro Hai sahabat ICCE, saya Tian dalam program Kata Peserta Intro Program Kata Peserta merupakan program terbaru dari ICCE yang akan berbincang dengan peserta The Best Contact Center Indonesia 2020 secara virtual yang akan mengulik berbagai hal menarik dan mencari tahu pengalaman peserta yang melewati berbagai tantangan saat berkompetisi Nah sahabat ICCE, untuk kali ini saya akan mencari tahu apa kata peserta yang telah melewati ujian online individual dimana tepatnya tanggal 23 September 2020 ICCE telah sukses melaksanakan tahap 1 ujian online individual yang diikuti dari berbagai perusahaan dan kategori individu Yuk langsung saja kita dengarkan apa kata peserta berikut ini Intro Ya sahabat ICCE, saat ini saya sudah bersama Reski Harista Halo Mbak Reski Halo Ketian, halo sahabat ICCE semuanya, apa kabar? Apa kabar Mbak Reski? Baik Mbak Reski boleh perkenalan dulu ya sama sahabat ICCE mungkin boleh diperkenalkan nama dan mengikuti kategori apa dari perusahaan apa? Iya boleh Jadi perkenalkan nama saya Reski Harista Saya perwakilan dari Customer Service Aksa Finansial Indonesia Kemarin tahun 2019 saya sempat ikut kategori Customer Service Alhamdulillah dan sekarang saya mengikuti lagi di 2020 Best of the Best Customer Service Seperti itu Wow sudah, kedua kalinya ya tahun ini? Iya, tadihan aku Masuk ke Best of the Best luar biasa sekali Alhamdulillah Gimana nih persiapannya apa saja yang dilakukan mengikuti Best of the Best kali ini di tahun 2020 ini? Untuk persiapan ujian online atau? Ya, persiapan ujian online kemarin bagaimana? Persiapan ujian online yang saya lakukan pastinya belajar dari buku ICCE yang saya dapatkan tahun lalu Kemudian saya belajar menganalisa melalui soal tryout dan pembahasan yang diberikan oleh Pak Andi Anugrah Yang kemarin sempat ada pembahasan online itu Kemudian selain itu juga saya menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan mentor saya terkait soal-soal yang belum atau tidak saya pahami Sehingga dapat membahas kesiapan mental saya dalam menghadapi ujian online Nah mau tahu dong Mbak Resi Ada kesulitannya gak saat menghadapi ujian tersebut? Kalau kesulitan pasti banyak banget ya Dialami juga sama peserta-peserta lain Jadi kesulitan yang saya alami itu adalah saat memahami betul soal dari pertanyaan pilihan ganda maupun sebab akibat yang diberikan Kemudian waktu Dengan waktu 60 menit menjawab 50 pertanyaan dengan analisa itu tidak mudah ya Katian Pasti dibutuhkan konsentrasi dan kepercayaan diri yang kuat Dan kesulitannya adalah bagaimana cara saya untuk dapat menjawab pertanyaannya itu dengan benar Menganalisa dengan baik Kemudian mengatur waktu menjawab sebaik mungkin Jadi kalau misalkan waktunya udah ngepet soalnya masih banyak itu kan kayak pasti konsentrasi kita ke distrik juga kan Kak Jadi ya gimana sih buat tetap konsentrasi dalam keadaan apapun Meskipun waktu yang diberikan udah gak cukup lah setelahnya gitu Jadi merasa terburu-buru waduh gimana nih? Kalau waktunya sudah ini panik ya Tapi alhamdulillah menyelesaikan semua soalnya ya? Alhamdulillah sih semuanya Meskipun aku tahu yang salah yang mana Udah pede aja gitu Terus gimana sih Mbak Rasky cara menghadapi kesulitan tersebut? Untuk menghadapi kesulitan ya alhamdulillah puji syukur Untuk kesulitan dan tantangan memang harus dihadapi Katian Tapi saya percaya bahwa apa yang udah kita kerjain dengan maksimal adalah hasil terbaik dari Allah Jadi lakukan dan buktikan Kalau kita bisa Betul Lakukan dan buktikan Do the best aja ya Iya Tahun lalu kan gitu Mimpikan lakukan Betul Semoga tahun ini nanti bisa dapet platinum Iya kan Terus pada saat mengikuti ujian tersebut Mbak Rasky mengerjakannya gimana tuh? Kebetulan aku kan lagi WFH jadi aku ngerjainnya di rumah aja sih Katian Di rumah aja Lalu pengalaman menariknya apa sih Mbak Rasky saat mengerjakan ujian tersebut? Pengalaman menarik ya kalau misalkan pengalaman menarik Jadi gini kalau misalkan tahun lalu itu kan kita kan persiapan maupun pembekalan Terus kita try out, kita ujian online itu kan langsung bertatap muka semua ya Pasti punya kayak kenangan masing-masing lah Kalau misalkan kita tuh pernah belajar bareng-bareng Tapi kalau ini tuh apa-apa sendiri Ujian online sendiri, try out sendiri Terus pembekalan juga kan hanya via zoom ya Jadi kayak kita mau gimana juga yaudah lah Kita terima aja gitu loh Mungkin pengalamannya gitu sih Pengalaman uniknya kayak jadi apa-apa tuh sekarang serba sendiri Lebih mandiri lah kalau sekarang ya Ya Mbak Rasky untuk selanjutnya nih Boleh dikasih tau dong feedback untuk panitia seperti apa? Kalau untuk panitia ya kalau tahun lalu kan kita kan langsung ketemu sama panitianya Memang ramah banget, baik banget, semuanya friendly Terus sekarang tuh aku sedih gitu karena kita online Jadi kita cuma ketemu paling di zoom kan Tapi overall semuanya baik, cukup baik Terus untuk ujian online nya juga dapat terlaksana sebaik mungkin Kita ini juga nggak ada apa-apa pun Yang penting kan cuma di jaringan aja Tapi kalau untuk tahun ini sih Alhamdulillah lancar kok Kalau support dari perusahaan sendiri bagaimana? Ini kan kalau dulu kan ada yang support dari perusahaannya secara langsung Kalau sekarang kan tadi Mbak Rasky bilang Semuanya serba sendiri Nah supportnya seperti apa sih kalau di tahun ini gitu Di masa pandemi ini dengan kemasan yang berbeda Dengan kompetensi yang berbeda Gimana kalau support dari perusahaan sendiri? Kalau support pasti mereka support banget Apalagi sampai yang ngebelah-belahin juga Buat diskusi ke kita tuh gimana caranya sih Ya bagaimanapun caranya mereka juga tetap support kita Terus biasanya juga mereka ngeluangin waktunya Meskipun mereka mentor-mentor aku nih banyak kerjaan Mereka, kita kan pakai Microsoft Team kan Pasti mereka on call kita Terus mana soal yang belum ngerti gitu Terus kendalanya apa aja, apa yang dibutuhkan Itu tuh kita selalu disupport terkait apa yang belum kita bisa lakukan gitu Harapan untuk ke depannya nih apa Mbak Rasky Untuk maju ke tahap selanjutnya Untuk maju ke tahap selanjutnya Saya maunya platinum Karena sesuai dengan ICCA Go for platinum Jadi harus platinum tahun ini Lebih baik dari tahun sebelumnya Sebelumnya kan mungkin belum maksimal Untuk tahun ini Insya Allah lebih maksimal lagi Lebih banyak persiapannya Lebih matang Terus bisa jadi pengalaman yang mengesankan Amin Tetap semangat dan semoga sukses selalu Boleh diberikan motivasi untuk yang lainnya Supaya semangat dalam mengikuti The Best Contact Center Indonesia 2020 ini Mbak Rasky Kalau untuk saran saya dari kesemuanya Itu jangan pernah berhenti untuk bermimpi Tetap lakukan yang terbaik Karena apapun yang kita kerjakan dengan maksimal Itu sudah hasil terbaik dari Tuhan Jadi jangan patah semangat Semuanya meskipun saat ini sedang pandemi Jadi tetap lakukan yang baik Gitu saja Oke Mbak Rasky Tetap semangat Semoga di tahun ini The Best Contact Center Indonesia 2020 ini Bisa mendapatkan sesuai dengan harapannya Yaitu mendapatkan platinum tentunya ya Sukses terus Ya pasti Sukses terus dan tetap semangat Semoga berhasil Terima kasih banyak Mbak Rasky atas waktunya Ya sama-sama Sampai mengganggu kesibukannya hari ini Semoga ICCA semakin kece dan millennial dalam mengadakan kompetisi yang spektakuler ini Amin Terima kasih banyak Mbak Rasky Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!